Intro Pasukan Pertahanan Israel atau IDF baru-baru ini mengungkap taktik Hamas untuk menipu pasukannya Melitan Palestina itu menggunakan sebuah boneka menyerupai bayi menangis untuk mengecoh tentara Israel Suara boneka Hamas itu akan menuntun tentara Israel ke sebuah jebakan yang ada di Jopalia Hal itu tampak dalam unggahan tentara IDF di Akun X belum lama ini Dalam unggahan tersebut terdapat seorang tentara yang menjelaskan terkait taktik penipuan Hamas Di sebuah gerung kosong, tentara itu menunjukkan jebakan yang dipakai Hamas Terdapat sebuah boneka, tas hingga senjata dan pendera Hamas Melitan Palestina itu disebut menggunakan boneka yang menyerupai bayi untuk mengecoh fokus tentara Israel Menurut IDF, Hamas memutar suara dalam bahasa Ibrani Dengan suara bayi menangis agar tentara Israel mengira ada Sandra atau orang hilang Suara bayi itu pun akan membawa para tentara ke area IED atau alat peladak improvisasi Selain IED, Israel menyebut bahwa Hamas juga telah mempersiapkan senjata dan amunisi di tas tersebut Taktik ini terbongkar setelah Brigada 261 menemukan perangkap tersebut di Jopalia saat melakukan penyisiran Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia